Jadi tentu saja kita harus terus melawan ini bagian ruang tanggung jawab kita bersama Bahwa ada sejarah yang digelapkan Kita harus bicara fakta, disini ada korban Yang terus bicara, gak pernah diam kita Hari Kemes terus ada, jangan dibilang 5 tahunan Itu yang memutarbalikan fakta Jadi kita akan terus ada disini 17 tahun itu waktu yang lama Harusnya ini hal yang memalukan bangsa kita Artinya apa? Presidennya tidak bekerja Setuju? Setuju Tidak bekerja karena hanya memakai kasus pelanggaran HAM Memakai korban untuk menaikkan diri Menjadi penguasa Itu saja hari ini yang kita tahu Jadi siapapun presidennya Kita akan terus melawan selama kasus pelanggaran HAM ini Belum diselesaikan Jadi anak-anak muda jangan mau ditipu Jangan mau ditipu oleh gimmick-gimmick yang menyesatkan Jadi tentu saja Ayo sama-sama kita Sebagai bangsa Mau tua, mau muda Jomblo, atau punya pasangan Atau siapapun ya Ayo katakan Bahwa soal kasus pelanggaran HAM Belum selesai Bahwa Kasus penculikan Kasus pembunuhan Kasus perakadimai Dan banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya Belum diselesaikan hari ini Dan ayo kita teruskan Kita serukan bersama Kita punya utang sejarah Yang harus diselesaikan Jangan membuat Indonesia lebih malu Mempermalukan diri Ada bangsa kita ini Hari ini sudah diinjak-injak Bagaimana Hari ini Konstitusi pun juga sudah diinjak Dengan kemudian memasukkan anaknya Presiden Untuk Melawan yang namanya konstitusi Jadi Hari ini kita hanya bilang Jangan diam Jangan diam Jangan diam Terima kasih Terima kasih